Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Mami Alan channel Nah hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman kegiatan saya seputar makan memakan dan masak memasak Kemarin saya membeli beberapa buah nanas dan saya tuh pengen sekali makan nanas yang berbeda dari biasanya Nah biasanya saya tuh kalau makan nanas cuman dikupas kemudian dipotong-potong dan langsung dimakan Jarang sekali makan buah itu dengan bumbu-bumbu tapi kali ini saya pengen sesuatu yang berbeda Ayo ikuti kegiatan saya tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe jika berkenan silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa like, komen, dan share Buah nanasnya ini kami beli langsung dari kebunnya teman-teman jadi dia fresh Dan itu kelihatan teman-teman kalau kita ngupas nanas kalau dia nampak seperti agak bening-bening Di bagian dekat tangkanya begitu kita kupas itu tandanya buahnya matang dan insya Allah pasti manis Nah ini saya kupas dulu Sebenarnya saya itu agak malas mengupas nanas karena bisa ketusuk-tusuk duri Tapi karena ini buahnya kita belinya kemarin dan gak langsung mau dimakan Terpaksa kita enggak kupas enggak minta pedagangnya untuk mengupasnya Kalau saya beli nanasnya di pasar pasti selalu minta dikupaskan duluan Jadi di rumah tinggal dipotong-potong dan dimakan Nah teman-teman kalau kita mengupas sendiri buah nanas yang penting sekali itu kita harus membuang itu ada yang bintik-bintik hitam seperti itu Kalau saya menyebutnya bulu hidungnya itu kayak macam ada rambut-rambut mirip hidung mirip dalam hidung kayak gitu Dan itu yang bikin nanasnya jadi bisa berasa gatal Dan sekarang proses mengupas serta membuang bulu hidungnya nanas tadi sudah selesai Lanjut lagi dengan kegiatan memotong-motong nanasnya tipis-tipis sekitar 1 cm seperti ini Sebagian nanasnya saya potong-potong kecil seperti itu Dan sebagiannya lagi saya biarkan utuh bulat dan saya masukkan ke dalam piring Saya tata seperti ini dalam piringnya agak lebar Kemudian saya akan membuatkan bumbunya yang paling mudah paling simple dan paling sederhana Tapi jamin rasanya akan enak Nah disini saya memerlukan 1 sendok kecil garam Kemudian juga saya menambahkan 1 sendok lebih sedikit gula pasir gula putih Dan yang terpenting adalah saya akan tambahkan bon cabai ke dalamnya Jadi porsi gulanya sedikit lebih banyak dari garamnya ya teman-teman biar dia agak lebih sedikit lebih manis Kemudian saya akan aduk-aduk Seberapa banyak bon cabainya ya tergantung selera Kalau misalnya ingin pedas Banyakin Kalau ingin tidak terlalu pedas sedikit saja Nah seperti itu Saya coba agak sedikit lebih banyak Kemudian saya aduk-aduk bumbunya Bumbu rujak yang tersimpel ini Aduk-aduk Kemudian saya taburkan di atas nanasnya Seperti itu teman-teman Nah seperti itu ya Ini tuh Nah rujak ini bisa langsung dimakan Bisa juga ditaruh di kulkas Biar dia lebih dingin tentunya jadi lebih sedap dan manis Ini dia teman-teman Sekarang saya akan mencobanya Oops Nah teman-teman Tuh Ya Allah ini itu enak banget Segar Juicy Dan terasa manis Jadi perpaduan antara rasa asin, manis, dan asam Itu benar-benar menggugah selera Saran saya Kalau teman-teman beli nanas Jangan lupa coba resep ini ya Makasih sudah menonton Thank you Bye bye